Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Pingli Nah soal-soalnya terupdate banget teman-teman Silahkan Kalau teman-teman mau Dapetin soal-soal yang lebih lagi Bisa langsung cek di kolom deskripsi Oke Langsung gabung gitu aja teman-teman Di bisa CPNS Nah tapi sebelum itu teman-teman Untuk subscribe channel Pingli Dan follow Instagram Pingli ya Ada di kolom deskripsi juga Oke yuk langsung saja Nomor 1 Dalam kantong terdapat cukup kelereng Tanpa sisa Untuk 15 anak Dimana setiap anak Akan memperoleh 8 kelereng Nah Jika ada 3 anak Tidak menginginkan kelereng tersebut Maka banyak kelereng Yang akan diberikan kepada Anak-anak lainnya adalah Nah disini Kalau kita tidak bisa memahami soalnya Kita tentunya tidak bisa menulis secara sistematis teman-teman Tidak semua orang kan bisa menulis sistematis Secara kalimat matematika kan Nah coba kita bahas satu persatu ya Kita bahas satu persatu Menggunakan cara biasa Kemudian kedua Dengan menggunakan cara kalimat matematikanya nanti Oke yang pertama Disini kan ada 15 anak Oke 15 anak ya Ternyata 3 itu tidak menginginkan Artinya ada 12 anak Nah ada 12 anak Yang punya 8 kelereng Nah yang punya 8 buah kelereng Berarti Yang tersisa berapa nih Yang tersisa itu 3 anak 3 anak Punya 8 kelereng Jadi kita kalikan 3 kali 8 Itu 24 Klereng Sampai disini Bisa dipahami ya Nah 24 ini 24 kelereng itu Akan kita bagikan kepada Berapa orang Oke 12 orang ya teman-teman Jadi Apa namanya 24 kelereng 24 buah ini Akan Dibagi Pada 12 Anak Nah Akan dibagikan kepada 12 anak tersebut Sehingga mendapatkan berapa ini Sehingga Dapat 2 buah Nah setinggal dapat 2 buah Nah kemudian 2 buah kelereng ini Kita gabungkan dengan Kelereng awal Berarti Setiap anak Mendapatkan berapa Jadinya Setiap Anak Dapat Tinggal kita jumlakan 8 Tambah 2 Sama dengan 10 Teman-teman Oke Jawabannya B Itu kalau kita Menggunakan logika kita ya Nah Kalau menggunakan logika Seperti itu Nah Kak Terus bagaimana Cara menggunakan Kalimat Matematikanya bagaimana Oke Kita menggunakan kalimat Matematika ya Siap Tentunya akan lebih cepat Teman-teman Pahami Ya Nah Pertama kita dapat Berapa ini 8 Oke Berarti 8 Ditambah dengan Berapa Karena Akan dibagikan Kan 3 orang ini Kan gak Enggak menginginkan Otomatis kan ada sisanya Berarti Ditambahkan Kepada 12 anak tadi Nah Yang tersisa itu adalah 3 Kali 8 Kita bagi Dengan 12 Jadinya 8 Ditambah 2 Teman-teman 8 tambah 2 10 deh Nah Cuma hitungan detik ya Oke Kalau kita bisa memahaminya Oke Lanjut Soal nomor berikutnya Halo teman-teman Aku mau merekomendasikan nih Teman-teman Soal-soal yang cocok buat Teman-teman semua Para pejuang CPNS Ya Caranya Klik link di bawah ini ya Di kolom deskripsi Bisa CPNS Nah nanti muncul tampilan seperti ini Teman-teman Nah Registrasi akun ya Teman-teman isi Semuanya Dengan kode Vouchernya Pingli Gitu ya teman-teman Setelah itu nanti Daftar Setelah itu Tampilannya seperti ini Teman-teman Nah Tinggal teman-teman isi ya Untuk aplikasi Apa namanya ini Kok aplikasi sih Untuk emailnya silahkan isi Kata sandinya Teman-teman isi Setelah itu Klik masuk ya teman-teman Itu ya Kita dibawa ke Beranda bisa CPNS Teman-teman Nah Untuk tampilannya seperti ini ya Bisa dilihat sendiri Nah Kita scroll ke bawah Nanti ada latihan soal Tryout mandiri Nah ini kalau kita buka Terus kita klik semua tryout Nanti akan muncul disini Ya Ada satu tryout Untuk gratis Ya Yang lain Kita disuruh untuk Mengupgradenya Nah ini kan berarti Belum bisa dibuka ya teman-teman Agar bisa dibuka Bagaimana caranya Kita klik aja disini Upgrade akun Ada di pojok kiri atas Kita klik aja Upgrade akun ya Dari Upgrade VIP Nah Terus kita Scroll lagi Nah ini tampilannya Akan seperti ini ya Nanti kita disuruh untuk upgrade Sudah di Isi Referral Pinklia Terus Kita klik upgrade Nanti sudah ada Petunjuknya teman-teman Oke Nah di dalam bisa CPNS ini Soal-soalnya Mantul sekali teman-teman Di upgrade ya Ke Akun VIP Biar kita semua Dapat soal-soal Yang lebih Hot Dan lebih Terupdate Oke teman-teman Selamat mencoba Oke Iklannya tadi sudah di klik Belum Sudah ya Oke aku tunggu Pokoknya Nomor 2 Berapa persen kah 108 Dari 240 Nah Jadi 108 Itu berapa persen Dari 240 Jadinya kalau kita tulis Kalimat matematikanya X persen Dari 240 Itu adalah 108 Teman-teman Maka X persen Sama dengan 108 Dibagi 240 Nah Disini kan ribet kan Kalau kita menyederhanakan Apa namanya Mengubah jadi persentase kan ribet Ya Mengotatinya Kita tidak usah pusing Langsung kita kalikan saja Dengan 100% Nah Kalikan saja dengan 100% Teman-teman Jadi tidak usah bingung-bingung ya Kalau kita disuruh untuk menjadikan persentase Langsung kalikan saja dengan 100% Tinggal kita main coret Nolnya coret Nah Seperti ini ya Ini Pahami warnanya ya teman-teman Pahami warnanya ya Terus Mana lagi ya Yang saya coret ya Oh ini 108 dengan 24 Nah 108 dengan 24 ini dapatnya 4,5 Jadi disini langsung kita kalikan 4,5 Kali 10% Jadinya 45% Jawabannya C teman-teman Gampang banget kan Oke Lanjut Nomor 3 Ini aritematika sosial ya teman-teman Bagus mendapatkan gaji 4,5 juta Atau 4,5 juta ya Dengan penghasilan Tidak kena pajak Sebesar 900 ribu Nah Jika besar pajak penghasilan 7,5% Maka Besar gaji yang diterima Bagus adalah Nah disini Kita harus cari dulu Gaji yang kena pajak ya teman-teman Jadi gaji yang kena pajak itu berapa Tinggal kita kurangkan aja dengan 900 ribu Nah nanti penghitungannya Berarti gaji yang diterima Gaji yang diterima Itu didapat dari gaji yang tidak kena pajak Yaitu 900 ribu Gini Ditambah dengan Gaji yang kena pajak Oke Gaji yang kena pajak Pajaknya didapat dari mana 3,6 juta Nah 3,6 juta Kita kalikan dengan Berapa yuk Nah kita anggap pajak punya 100% ya Kalau kena pajak 7,5 Berarti kita kurangkan dengan 7,5% Jadi dapatnya 92,5% Jadi kita kalikan dengan 92,5% Atau per 100% Kita main coret ya Ini coretnya Kita coret aja Nolnya 2 Nah seperti ini Jadi tinggal kita hitung manual 900 ribu Jadi 900 Ditambah dengan 36 Kita kalikan dengan 92,5% Itu dapatnya 3,330,000 Hitung manual biasa ya ini ya Tinggal kita jumlahkan Dapatnya 4,230,000 Nah jadi jawabannya adalah E Ini adalah gaji yang diterima oleh Bagus Oke Semoga bisa memahami teman-teman Nilai dari Akar 125 Ditambah akar 20 Dikurangi akar 245 Nah ini materi kelas 9 ya teman-teman Nah jadi kita disuruh untuk Menyederhanakan terlebih dahulu Ya langkah pertama Sederhanakan Nah tulisan saya kok jelek Sederhanakan Oke Nah Cara menyederhanakan itu bagaimana Teman-teman Nah Untuk menyederhanakan Kita harus mengubah jadi Bilangan prima Dikalikan dengan bilangan Kuadrat Pahami ya Catat ya Bilangan prima Dikalikan dengan bilangan kuadrat Jadi akar 125 Itu diubah jadi 25 Dikalikan dengan 5 Nah 25 Itu merupakan Bilangan kuadrat 5 Merupakan Bilangan Prima Paham ya Sampai sini ya Paham lah Silahkan komen ya teman-teman Jangan lupa subscribe Sama follow instagram pingli ya Oke Semoga yang subscribe Sama follow instagram pingli Dapat lolos Tes CPNS Tahun 2021 Amin ya Allah Komen di bawah ya Ditambah dengan Lanjut lah Akar dari Nah 20 Itu kita ubah jadi 4 Kali 5 Teman-teman Dikurangi Akar dari 49 Kali 5 Loh kak Kenapa kok bisa cepat banget Seperti itu Kalau kita sudah menemukan Satu Bilangan prima Disini Yaitu 5 Pasti nanti yang lain Mengikuti 5 Nah Semuanya insya Allah 5 Ya Paham ya Maksud saya ya Otomatis teman-teman Harus berpikir 20 Kalau saya bagi 5 Itu dapatnya 4 Begitu pula dengan ini 245 Kalau saya bagi 5 Itu dapatnya 49 Nah Simpulkan sendiri ya Nanti ya Oke lanjut Nah Akar 25 Akar 25 Itu ada 5 5 Akar 5 Soalnya akar 5 Kan gak bisa Kita keluarkan kan Ditambah dengan Akar 4 Itu 2 Akar 5 Dikurangi dengan Akar 49 Itu 7 7 Akar 5 Nah Kemudian kita hitung Angka depannya aja nih Nah Kita hitung yuk 5 Tambah 2 7 7 Dikurangi 7 0 ya teman-teman Oke Jawabannya B Gampang banget kan Semoga teman-teman bisa memahaminya Yuk Gaspol Nomor berikutnya Pada denah dengan skala 1 banding 200 Terdapat gambar Kebun berbentuk Persegi panjang Dengan ukuran 7 cm Dikalikan dengan 4,5 cm Luas kebun sebenarnya Adalah Titik-titik Meter Persegi Nah Disini teman-teman Tidak usah bingung ya Kita ubah dulu Misalkan saya tulis gini 1 banding 200 Ini kan cm Satuannya ya Kalau saya ubah jadi 1 banding 2 Tapi disini meter Boleh enggak? Boleh lah Ya Oke ya Setiap 1 cm Mewakili 2 meter Sebenarnya Paham ya Jadi 1 cm Mewakili 2 meter Sebenarnya Seperti itu teman-teman Oke Lanjut Kita langsung ke Luas kebun sebenarnya Jadi luas Sebenarnya LS Itu ya LS sama dengan Panjang Kali Lebar Kita kalikan dengan Oke Kita anggap ini A ya A Kwadrat Karena disini luas Luas itu berarti kan Pangkat 2 Satuannya Nah A itu siapa? A itu adalah Sekalanya ini teman-teman Nah Itu adalah A Ya Kalau disitu 1 banding 3 Berarti A nya 3 1 banding 5 Berarti Sekalanya A nya 5 Paham ya? Tolong dipahami Kak Nanti kalau volume Gimana? Berarti nanti Pangkat 3 Kalau volume Kalau keliling Gimana? Ya berarti Pangkat 1 Nanti Tidak usah Tidak usah bingung Kita kalikan aja Apa adanya Yuk 7 Dikali 4 setengah Itu 9 Per 2 Saya ubah ya Dikalikan dengan 2 kwadrat Yaitu 4 Jadi 2 kwadrat Jadi kita punya disini A sama dengan 2 Gini Kita substitusikan Kesini nanti Oke Paham ya? Tinggal kita main Cret aja Cret Nah ini dapetnya kan 2 Tinggal kita kalikan 7 x 9 Itu kan 63 63 x 2 126 meter persegi Jawabannya C Gampang banget kan? Oke Lanjut Seorang peternak Mempunyai persediaan pakan Yang cukup Untuk 15 ekor Ayam Selama 12 hari Nah jika jumlah ayam Bertambah 5 ekor Maka pakan akan habis Dalam berapa hari Teman-teman Nah Ini masuknya Bab perbandingan ya Teman-teman Per Band Di Gan Oke Bab perbandingan Nah Cara penyusunannya Bagaimana disini Kita tulis dulu yuk Jika 15 ekor Ayam Itu akan habis Dalam waktu 12 hari Nah Terus disini Bertambah 5 ekor Itu artinya 15 ini Kita tambah 5 ekor ya Jadinya 20 ekor Maka akan habis Dalam waktu X hari Nah Kita disini Menggunakan logika kita ya Nah apakah ini Perbandingan Berbalik nilai Atau Senilai Nah Jika disini Ayamnya kita tambahi Maka pakannya akan Semakin berkurang Otomatis Ini merupakan Perbandingan Apa nih Berbalik Nilai Oke Berbalik Nilai Nah Oke teman-teman Jadi ini merupakan Perbandingan berbalik nilai Nah Untuk patokan menghitungnya Kita tulis dulu Yang ditanyakan Yang ditanyakan itu adalah X Berarti kita tarik ke atas Yang satunya Otomatis ke Bawah Karena ini merupakan Perbandingan Berbalik nilai Yuk X Per 12 Sama dengan 15 Per 20 Nah disini Kita sederhanakan ya Disini boleh kita sederhanakan 15 Dibagi 20 Ini kan dapetnya 3 Ini dapetnya 4 Kemudian 4 Kita coret dengan 12 Ini boleh nih Ini dapetnya 3 ya Kemudian barulah Kita kalikan Silang Maka X Sama dengan 3 kali 3 9 Hari Oke Jawabannya adalah A Oke teman-teman Buat teman-teman Yang mau Apa Mendapatkan Buku Pingli ya Dan Fandi AP Seperti ini Bisa Lihat Di kolom Deskripsi teman-teman Yang sudah revisi ya Nanti ada Penambahan Anti Radikalisme Silahkan teman-teman Langsung PO aja Ya Langsung PO Nah untuk Beberapa hari ini PO dulu ya teman-teman Soalnya baru naik cetak Untuk berikutnya Insya Allah Ready teman-teman Yuk digas yuk Sebelum kehabisan Nomor 7 Setelah dilakukan Pencatatan Terhadap 45 orang Di suatu kampung Diperoleh hasil Sebagai berikut 19 orang Suka minum teh 21 orang Suka minum kopi 16 orang Suka minum susu 10 orang Suka minum teh Suka minum teh dan kopi 9 orang Suka minum teh dan susu 7 orang Suka minum kopi dan susu Dan 3 orang Suka minum ketiganya Banyak warga Yang tidak suka ketiganya Adalah Nah ini merupakan Bab Himpunan ya teman-teman Bab Himpunan Nah Nah Himpunan untuk 3 elemen Yaitu Kopi Susu Sama teh ya Oke Nah kita menggunakan Depingnya langsung aja ya Nah caranya bagaimana disini Depingnya itu bagaimana Yuk kita jumlahkan aja Satu Satu Dikurangi Dua Ditambah Tiga Ditambah dengan T T itu yang tidak suka ya Sama dengan S Nah seperti ini teman-teman Jadi kita punya konsep Seperti ini Langsung kita jumlahkan Semuanya aja Ya Langsung Rumusnya cuma satu aja Tinggal nanti teman-teman Otak ate aja Ya Maksudnya satu Itu artinya Hanya Cuma Hanya Suka satu elemen saja Misalkan Hanya teh saja Terus kopi Terus Susu Nah Itu berarti satu elemen ya Kita kumpulkan yuk Berarti Sembilan belas Ditambah Kopinya itu Dua puluh satu Ditambah dengan Enam belas Nah Dikurangi Yang dua elemen teman-teman Dua elemen itu maksudnya gini Teh dan kopi Ini berarti dua elemen Yaitu sepuluh ya Terus ditambah Siapa lagi nih Teh dan susu Yaitu sembilan Ditambah dengan Kopi susu Yaitu tujuh Nah Ditambah dengan Yang suka ketiganya Yaitu tiga orang Tambah tiga Ditambah dengan Yang tidak suka ketiganya Sama dengan Totalnya Yaitu Empat puluh lima Nah kita jumlahkan semuanya Sembilan belas Tambah dua satu Tambah enam belas Ini lima enam Lima puluh enam Tulisan saya kok jelek ya Coba sebentar Saya benahi dulu Lima puluh enam Lalu dikurangi dengan Ini kita jumlahkan Dua puluh enam Ditambah tiga Ditambah t Sama dengan Empat puluh lima Nah ini kalau kita jumlahkan Ini kan kalau kita kurangkan Tiga puluh Tiga puluh tiga Tiga puluh tiga Ditambah t Sama dengan Empat puluh lima Maka tnya sama dengan Pindah ruas ya teman-teman Dua belas Orang Jadi jawabannya adalah C Gampang banget kan Jadi ingat disini Pahami ya Untuk konsep depingnya Oke ini pakai Deping langsung teman-teman Nah Oke next Soal berikutnya Nomor delapan Dalam ujian matematika Suatu kelas Rata-rata nilai Siswa laki-laki Adalah delapan Dan Rata-rata nilai Perempuan adalah Tujuh koma dua Jika nilai Laki-laki Dan perempuan Digabungkan Maka rata-ratanya Menjadi Tujuh koma empat Berapa perbandingan Banyak siswa Laki-laki Dan perempuan Nah disini Yang ditanyakan Adalah perbandingan Ya teman-teman Ini maksudnya Bab statistika Untuk rata-rata Gabungan Nah Rata-rata Gabungan Oke Nah rata-rata Gabungan disini Kita bisa menggunakan Deping Karena yang ditanyakan Adalah perbandingan Ya Kita menggunakan Depingnya langsung Nah Depingnya bagaimana Laki-laki Banding perempuan Sama dengan X Keseluruhan Dikurangi dengan X Perempuan Dibagi dengan X Laki-laki Dikurangi X Keseluruhan X itu Artinya Rata-rata ya Teman-teman Nah Tinggal masuk rumah saja Ketemu deh Gitu Yuk Tinggal masuk rumah saja Yuk Langsung saya tulis ya Laki-laki Banding perempuan Sama dengan Nah X Rata-rata Keseluruhannya Berapa disini 7,4 Jadi 7,4 Dikurangi Rata-rata perempuan 7,2 Yaitu 7,2 Dibagi dengan Rata-rata Laki-lakinya 8 8 Dikurangi 7,4 Nah Seperti ini ya Saya tulis disamping Sini ya Teman-teman Saya tulis disamping Sini aja Biar enak Nah Biar enggak Ribet nanti Nah Laki-laki Banding perempuan Sama dengan Kita kurangkan Jadinya 0,2 Dibanding dengan 0,6 Nah ini kalau kita Sederhanakan Jadinya berapa nih Laki-laki Banding perempuannya Oke 1 Banding 3 Kalau saya tulis Perbandingan Laki-laki Banding Perempuan Sama dengan 1 Banding 3 Jawabannya adalah B Teman-teman Nanti hati-hati ya Untuk disini Soal ini Itu rentan Kesalahan Biasanya jawabannya D Oke Soal berikutnya Nomor 9 Suatu kaleng Pewangi Berbentuk Tabung Dengan Diameter 28 cm Dan Tinggi 40 cm Pewangi tersebut Akan dituangkan Kedalam botol-botol Kecil Dengan Diameter 7 cm Dan tingginya 10 cm Banyak botol kecil Yang diperlukan Untuk menampung Pewangi Tersebut Adalah Berapa botol Nah Disini berarti Kita harus cari Volumenya ya Teman-teman Dengan menggunakan Konsep volume ya Nah Karena yang ditanyakan Adalah banyak botol Itu berarti nanti Volume besar Dibagi dengan Volume Kecil Ya Gitu ya Ini banyaknya botol Nah Banyak botol Atau BB Gitu aja ya Volume besar Dibagi dengan Volume Kecil Oke Nah Kita tulis yuk Volume tabung Itu rumusnya apa sih Volume tabung Pi R Kuadrat Dikali Tinggi Nah Pi R Kuadrat T Dibagi dengan Pi R Kuadrat Kali Tinggi Nah disini Saya bedakan Untuk hurufnya ya Untuk Variabelnya Saya bedakan Ya ada yang besar Ada yang kecil Untuk membedakan Ya itu tadi Yang besar Yang kecil Nah Yang bisa kita coret Mana nih Yang bisa kita coret Itu pi nya Ini bisa kita coret Nah Setelah itu Kita masukkan yuk Untuk yang pertama Ini Kita punya Diameternya 28 Kan kita punya Diameter Sama dengan 28 Berarti Jari-jarinya Berapa 14 Kan setengahnya Kan Oke Kita tulis aja dulu 14 x 14 x 40 Untuk menghemat penghitungan Teman-teman Tidak usah mengkuadratkan dulu Ya Jangan 14 kuadrat Itu berapa Tidak usah Tulis aja 14 x 14 Dibagi dengan R kuadratnya Jari-jari 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 kecilnya Ini kan diameternya 7 Maka Jari-jarinya berapa Di sini Saya tulis 7 x 2 Nah Harusnya kan Dikat setengah kan Kan sama aja 7 x 2 Biar nanti enak Jadi di sini 7 x 2 Dikalikan dengan 7 x 2 Dikali 10 Nah Kenapa kok Saya tulis seperti ini Karena saya selalu punya konsep Untuk pencoretan Nah di sini bisa kita coret Teman-teman 14 Dengan 7 x 2 Yaitu dapetnya 4 14 dibagi Nah 3,5 kan 4 Lalu di sini juga sama 14 dibagi 7 x 2 Sorry 7 x 2 Itu dapetnya 4 juga Nah 0 nya ini kan bisa kita coret kan 0 nya Nah Tinggal kita kalikan aja 4 x 4 x 4 64 Buah Oke Jawabannya E Gampang banget kan Jadi sebenarnya itu Kita tinggal coret-coret saja Biasanya ada yang Dicari dulu Volume besarnya berapa Terus volume kecilnya Berapa Baru nanti dibagi Ada kan yang seperti itu Saya jujur ngaku Yang ngitungnya seperti ini Silahkan untuk komen di bawah Ya Oke Soal berikutnya Nomor 10 Perbandingan uang Tina dan Tono adalah 5 x 8 Sedangkan jumlah uang mereka adalah 52.000 Selisih uang mereka Selisih uang mereka setelah Tina memberikan uangnya kepada Rani Sebesar 7.000 Nah ini berapa selisihnya teman-teman Nah ini sebenarnya mudah ya Cuma disini Namanya aja yang kurang bagus menurut saya Tina Tono Berarti nanti kita bingung kan Pemisahlannya kan bingung ya Oke Tina ini A gitu ya Tina itu A Tono itu B Gini aja Jadi kita punya perbandingan A Dibanding B Sama dengan 5 Banding 8 Nah seperti ini Nah Kita langsung masuk aja ke soal Disini yang ditanyakan adalah selisih teman-teman Ya Yang ditanyakan selisih Sedangkan kita punya jumlah A tambah B Itu 52.000 Nah Ini kita punya ini ya Yang ditanyakan adalah selisih Jadi selisih Sama dengan A kurangi B Atau B dikurangi A Nah seperti itu ya Intinya Selisih itu besar dikurangi kecil Yang besar siapa? Yang besar itu B Berarti B dikurangi A B dikurangi A Dibagi dengan yang kita punya ini A tambah B Berarti A Tambah B Baru kita kalikan dengan 52.000 Nah Kak itu kenapa kok? Tidak A dikurangi B Saya tekankan lagi Yang namanya selisih Itu pasti besar dikurangi kecil Ya Besar dikurangi kecil Tidak selalu A kurangi B loh ya Yuk kita masukkan B nya itu 8 Dikurangi 5 Dibagi dengan A nya 5 Ditambah 8 Kali 52.000 Ijen batuk dulu ya Oke Nah disini 8 dikurangi 5 Itu 3 Dibagi 13 Dikalikan 52.000 Nah kita coret kan bisa disini Ya boleh kita coret lah 13 dengan 52 Ini dapatnya 4 4 kali 3 12 Jadinya 12.000 Nah jawabannya A ya teman-teman Hati-hati Disini ada keterangan Setelah Tina memberikan uangnya kepada Rani Sebesar 7.000 Nah siapakah Tina? Nah siapakah Tina? Tina itu besar atau kecil? Besar atau kecil? Ini pertanyaannya Yang besar atau yang kecil Tina itu? Oh ternyata Tina itu yang kecil teman-teman Yang kecil berarti kalau yang kecil kita Kurangi 7.000 Artinya selisihnya nanti semakin besar Ya selisihnya nanti semakin besar Kita tambahkan aja dengan 7.000 Berarti selisihnya nanti 19.000 teman-teman Oke jawabannya E Nah Kak itu kalau uangnya Tono yang dikasihkan Oh ternyata Tono yang besar Berarti nanti 12.000 dikurangi 7.000 kan selisihnya nanti semakin kecil Ya Pandha Sambil di logika ya teman-teman Oke Demikianlah pembahasan tryout untuk Bisa CPNS dari Pingli ya teman-teman Ini yang Pingli bahas itu tryout 2 dari Bisa CPNS Silahkan teman-teman cari sendiri ya Oke buat teman-teman yang belum gabung di Bisa CPNS Bisa lihat Bisa ambil linknya di kolom deskripsi ya Silahkan di klik lalu di upgrade jadi VIP teman-teman Oke Terus buat teman-teman yang Belum mempunyai buku Pingli dan Vandi Vandi AP ya Bisa dapatkan linknya di kolom deskripsi Ya nanti bukunya itu sudah revisi terbaru soal-soalnya Terus ditambah lagi ada materi anti-radikalisme teman-teman Jadi silahkan yuk buruan diborong bukunya Teman-teman yang lain diajak ya Oke terima kasih Nah jangan lupa untuk subscribe channel Pingli dan follow Instagram Pingli ya teman-teman Untuk 500.000 subscriber dari Pingli Pingli mau bagi-bagi 2 buah handphone Oke buat teman-teman yang beruntung Oke follow Instagram Pingli juga ya teman-teman Oke aku tunggu di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!